Hizqiyah Hizqiyah memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizqiyah dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizqiyah, Raja umatku. Beginilah firman Tuhan alah Daud, Bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyul. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena daun hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, Ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizqiyah telah berkata kepada Yesaya, Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku? Dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu sepuluh tabak? Atau akan mundur sepuluh tabak? Hizqiyah berkata, Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu Untuk memanjang sepuluh tabak. Sebaliknya, Biarlah bayang-bayang itu Mundur ke belakang sepuluh tabak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu Mundur ke belakang sepuluh tabak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu Pada penunjuk matahari buatan Ahas. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, Menyuruh orang membawa surat Dan pemberian kepada Hizqiyah. Sebab telah didengarnya Bahwa Hizqiyah sakit tadinya. Hizqiyah bersuka cita Atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka. Segenap gedung harta bendanya. Emas dan perak. Rempah-rempah dan minyak yang berharga. Gedung persenjataannya. Dan segala yang terdapat Dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizqiyah Kepada mereka di istananya Dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya Kepada Raja Hizqiyah Dan bertanya kepadanya. Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizqiyah. Mereka datang dari negeri yang jauh. Dari Babel. Lalu tanyanya lagi. Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizqiyah. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan Kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizqiyah. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang. Bahwa segala yang ada dalam istanamu. Dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini. Akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau beroleh. Akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizqiyah menjawab kepada Yesaya. Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizqiyah. Segala kepahlawanannya. Dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air. Dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Kemudian Hizqiyah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek wayangnya. Maka Manasye anaknya menjadi Raja menggantikan dia.